Pemirsa, Kementerian Kesehatan meresmikan gedung Laboratorium Biosafety Level 2 serta Gaya Tri ILP Satu Sehat milik Pemkot Mojokerto. Laboratorium tersebut sudah bisa melakukan pengujian mikroba dengan metode PCR kultur bakteri didukung dengan adanya Laboratorium Kimia dan Mikrobiologi. Meresmian gedung Laboratorium Biosafety Level 2 dan peluncuran Lab Kesemas ILP serta Gaya Tri ILP Satu Sehat dilakukan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan bersama PJ Wali Kota Mojokerto, Ali Kuncoro. Meresmian ditandai dengan penekanan tombol beroperasinya Laboratorium serta peneretanganan prasasti oleh Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan serta PJ Wali Kota Mojokerto. Keduanya bahkan juga sempat berkeliling masuk ke dalam gedung terbaru milik Pemkot Mojokerto tersebut. Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan memberikan apresiasi kepada Pemkot Mojokerto yang telah memaksimalkan 6 pilar transformasi kesehatan. Selain itu, Kota Mojokerto juga sukses meraih Universal Health Coverage kategori utama. Laboratorium BSL Level 2 merupakan satu laboratorium terlengkap di Jawa Timur. Lab Kesemas tersebut sudah bisa melakukan pengujian mikroba dengan metode PCR kultur bakteri didukung adanya laboratorium kimia, klinik, dan mikrobiologi. Yang tadi kita lihat adalah pengujian bentuk BSL 2. BSL 2 itu adalah fasilitas melalui safety laboratorium yang kedua, sehingga bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang membutuhkan keamanan tertentu. Kalau begitu itu adalah misalnya mengharap COVID-19, bisa melakukan pemeriksaan justru kuman-kuman yang ditularkan di transport melalui udara. Kalau tidak menggunakan BSL 2, maka pemeriksaan itu tidak aman. Fasilitas yang sangat baik, tadi kita lihat BSL 2-nya mampu pemeriksaan yang sudah berjalan. Tadi kita lihat pemeriksaan untuk alihim, pemeriksaan untuk udara, pemeriksaan juga untuk panan, karena panan untuk yang siap saja itu tidak siap memang dari otis. Dengan capaian layanan kesehatan tersebut, diharapkan bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Sejak dua tahun terakhir, Kemenkes berfokus memperkuat sistem kesehatan nasional dan memastikan akses layanan yang merata di seluruh negeri. Dari Kota Menjokerto, Sulaudin, AI News, Pelaporkan.